Kenapa gak nikah dari dulu ya? Berarti nikahinnya enak ya? Enak? Cepet banget gue Terakhir mungkin Honeymoon kemana nih? Apa? Honeymoonnya kemana kemarin? Honeymoonnya kita di sekitar-sekitar sini aja Cepet ke Bali kemarin Cepet gak lama Ke Papua juga tapi sambil kerja ya Sambil kerja Sambil liburan Jadi sambil menyelam minum air Abis kerja kemarin via juga kita Mampir ke pokok lain Ada destinasi tujuan untuk Honeymoon lagi gak sih kak? Ada Ada Cuman tiketnya lagi mau Belum untuk bulan ini Belum mungkin bulan depan Udah terlanjur banyak terima kerja Tapi ya Ini kan masih bolak balik Jakarta Surabaya Mungkin ada netaste di Jakarta atau Gimana? Belum Masih fokus di rumah Masih nyaman di sana Tapi gak tau sih Kalau beberapa tahun kemudian ya Ya nyala sekarang sih masih disudah Ini kan setelah nikah juga udah saling kenal gak sih Satu tahun malam sekarang dalam Gimana tuh kira-kira Ada yang mungkin baru tau setelah menikah Banyak Contohnya kayak gimana kak? Banyak kayak apa ya Ya Ini intim banget ya Kalau dari simpan masing-masing mungkin Udah gak terlalu lagi ya Karena memang kita kemarin-kemarin kan Memang sering banyak Mungkin dari pihak-pihak keluarga Kayak Via dan lebih dalam kenal keluarga saya Di BKB itu kemarin simpan banyak Kak Via dengan kesibukan kayak gini Menunda juga kalau langsung tanjam gas Kita tanjam gas aja lah Mudah-mudahan cepet dikasih sama Allah Bila kira maunya berapa sih kak? Banyak-banyak ya biar Mas ini kalau misalnya nanya itu Sampai Gak enak Gak enak Belum Cobain mas enak Udah jangan ditunda-tunda Kalau udah ada yang cocok klik langsung aja mas Ntar nyesel sampai kalau baru nikah Ah gitu iya kenapa gak nikah dari dulu ya Berarti nikahinnya enak ya? Enak Cepet banget ke gue Yang terakhir mungkin banyak banget nih Karena enaknya gini loh Maksudnya daripada orang-orang nanti Maksudnya ke arah yang gitu-gitu ya Jadi maksudnya enaknya disini tuh Kita kan Kalau udah saling sayang gitu kan pengennya ketemu terus Nah kalau misalnya belum dalam ikatan pernikahan itu Jadinya kan fitnah ya biar Jadinya orang pasti mikir ini Belum nikah kok udah berduaan mulu Bla 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 Tapi ketika kita udah nikah Jadinya mau kemana aja tuh enak gitu Gak beban Jadi plong lebih kesitu sih Terus juga sebelum nikah kayak Aku tuh punya Punya list yang aku pengen kesini nih sama suamiku nanti Pengen kesini 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 Akhirnya bisa direalisasi Peng tanggung jawab gak sih untuk suami Di setengah kesibukan kayak gini Kayak ngurusin baju atau memasakin juga hal kecil Karena aku lebih ke Ya aku suka dan Itu kan aku dapet pahala nanti Apapun yang aku lakuin ke suamiku Itu Mendapatkan pahala buat aku gitu Karena kan memang menikah itu ibadah terlama ya Jadi ya kita kumpulin pahala disitu Yang sebanyak-banyaknya Gak sedikit dong soal tanggapan Makin manapnya kasus pelecehan Tapi ya sendiri Melihatnya seperti apa sama Bang Sefra Ya pokoknya Aku sih gak denger sih Kalau yang terbaru ada lagi yang paling baru gitu Yang gimana sih? Apa ya? Aduh aku juga lupa lupa ini gak sih Intinya gini Intinya untuk kasus pelecehan Kebanyakan kan memang perempuan yang dilecehkan ya Semuanya Semuanya jangan selalu Pakaian dijadiin alasan Karena perempuannya pakaian seksi atau dimana Karena yang namanya orang jahat Gak ngeliat Gak ngeliat pakaiannya tertutup atau enggak gitu Bahkan aku juga pernah lihat Ada orang udah pake hijab pun masih dilecehin gitu loh Jadi jangan salahin korbannya Tetap salahin otak nakal si pelakunya Kavya terakhir dong tentang Anak kecil yang nyanyi tadi di istana Gimana tanggapannya? Aku bangga banget Aku ngerasa Aku ikut bangga sih sebagai penyanyi Yang juga dari Jawa Aku yang biasanya nyanyi lagu Jawa Terus tiba-tiba Si siapa namanya? Feral ya Dia nyanyi di istana Di istana negara Terus dia nyanyi lagu itu Sampai dua kali lagi Aku bangga banget aku tadi nonton Terus ini bikin orang yang Ikut joget juga Iya apa tadi Kita tadi bahas terus ya Kita puter terus Di Youtube tadi kita puter terus Seru sih aku bangga banget Mudah-mudahan Feral terus Terus belajar Jangan cepet puas Karena kamu masih panjang Mudah-mudahan semakin sukses Artinya ini udah bakat yang bagus banget Yang perlu ditingkatan untukmu Bener karena emang dari suaranya sendiri Anak sekecil itu suaranya bagus banget Keren sih terus mentalnya Dia juga oke gitu Aku liat ya gak ada tremor Gak ada Gak ada nervous sih Gak ada nervous sama sekali Oke Siap Oke Ini setelah menikah Ada hal lucu gak sih Yang ditemuin dari masing-masing pasangan kalian? Apa sih Bi? Hal yang lucu atau yang unik? Ya palingnya itu pas Ya ini lah Intim banget ya Kayak baru tau kalo Oh tidurnya begini Oh iya Ngorok Juga gak ngorok ya Gak kadang-kadang sih Gak kadang-kadang sih Aku kadang kalo tidur suka dikasih ketia sama dia Gini terus tiba-tiba aku disininya gitu Tapi bangnya Gini dong Goriin banget dia Jauh pembahasannya udah Kalo kamu lebih gak apa? Aku kalo tidur apa? Kalo muder-muder Dia makap betul-betul Oh makap sih Bagi kalo udah kecapean Ya dia sering kan kalo misalkan udah kecapean Habis itu ya udah Habis itu ketiduran sendiri Apalagi dirinya pas-pas ini begini kan Kayak di kursi gitu Yang romantis siapa sih? Yang paling romantis Yang paling romantis Sama-sama sih kalo Aku sih ngerasa dia romantis Dia juga ngerasa aku romantis Jadi berarti sama-sama Penyayang Dia penyayang Aku juga penyayang Aku 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 aku